Alhamdulillah Alhamdulillah Santri yang berbahagia Yang dirahmati oleh Allah SWT Sehat semua ya Sehat gak nih Gimana semangatnya Puasanya masih semangat Gitu dong Jadi teman-teman Dan sekaligus hadirin Yang berada di zoom dan berada di Youtube maupun di facebook Alhamdulillah telah hadir Bersama kami bersama kita semuanya Gurunda kita tercinta Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah 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 Jadi teman-teman sekalian Alhamdulillah kita telah memasuki Hari keberapa nih? Hari keempat Ramadan Dan hari keempat Ramadan ini Kita Kita akan mengadakan acara 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 Ramadan kita Di tiap hari Sore Itu adalah Kismis Apa itu Kismis? Kajian Kajian Jadi teman-teman Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan hadirin Yang berbahagia Sebelumnya Saya izinkan kami Saya untuk menyampaikan Prolog Karena saya jadi moderator Moderator Di kesempatan sore hari ini Jadi insya Allah Nanti kita akan membahas Tentang Sunnah-sunnah di bulan Ramadan Atau sunnah-sunnah Puasa Jadi Saya Tadi itu sedikit Sedikit berpikir Sedikit mengingat Tentang hadis Rasulullah Surah Alhamdulillah Ada yang tahu gak Hadisnya Yang hadis Apa namanya Arba'in Yang keberapa Yang Man'adali walian Itu Berapa Akrom Ya gitu kan Man'adali walian Fakot adan Tuhu Apa Bilharbi Itu Terus kan Jadi Sebelumnya itu ada Apa namanya Ketika kita Sunnah Sunnah-sunnah Apalagi khususnya Di bulan puasa ini Itu kenapa Sunnah Sunnah itu adalah Ketika kita Membuktikan Cinta kita Kepada Allah Dengan menggunakan Sunnah Fa'idah Ahbab Kan gini kan Man'adali walian Fakot adan Recording in progress Jadi disitu kan Ada hadis ya Yang menarik menurut saya Jadi teman-teman sekalian Dan hadirin sekalian Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Apa namanya Akan memusuhi Wali-walinya Wali-walinya itu Adalah mereka Yang mengerjakan Amal-amalan Fardu Amalan-amalan Fardu Kemudian Dengan amalan Amalan Fardu itu Dia gak cukup Dengan amalan Fardu doang Tetapi Dia tambahkan Dengan amalan-amalan Sunnah Atau Nawafil Contohnya Gini aja kan Misalnya Gini Misalnya ada orang Seneng gitu Misalnya ada orang Seneng sama Rama Nah Ketika Rama Memerintahkan Kamu Apa namanya Kamu Ini ya Menghafal Quran Satu ayat Satu hari Nah kira-kira Orang yang seneng Gimana Akan Apa namanya Melakukan Perintahnya Kira-kira Melakukan Bahkan ditambah lagi Nah itu adalah Orang yang Seneng Misalnya gitu Nah Begitulah ketika kita Ketika seneng sama Allah SWT Allah memberikan Alternatif-alternatif lain Yaitu amalan-amalan Nawafil Nah jadi Soreka hari ini Bersama Ustaz Zuhdi Insya Allah Nanti akan dibahas Amalan-amalan Nawafil Di bulan Ramadan Khususnya Nah tanpa Berpanjang kata Prolognya Sekian aja Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Zuhdi Kepada Ustaz Zuhdi Mubarak Al-Mahbub Al-Mukarram Al-Waktu Iyaw Al-Fatul Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Amma ba'd Nas'alullah Al-Tawfiqah Wal'inayah Wassiyana Wal'inabah Wal'dawama Ala al-Mukarramah Rabbi yassir Wala tuassir Rabbi Tammim bil khayr Wala hawla Wala quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Taib ikhwani semua Yang saya hormati Yang saya muliakan Segala puji bagi Allah Yang memberikan kita Ni'mat Kesehatan Kesempatan Agar kita Bisa berkumpul Bertatap muka Dalam rangka Kismis Dalam rangka Kismis Kemudian Salawat dan salam Terus baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang berlafazkan Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Ajma'in Semoga nantinya Kita mendapatkan Syafaat beliau Di hari Yawma la yanfa'u Madun Wala banun Illa Man atallaha Biqalbin salim Di hari Yang tiada Berguna Harta Isteri Pangkat Dan jebatan Melainkan Hati yang sejahtera Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Taib ikhwani semua Sebelum kita Memasuki Tema yang diusulkan Tema yang diusulkan oleh Panitia Sedikit saya menyinggung Bahwa kenikmatan bulan Ramadan itu Kenikmatan bulan Ramadan itu Bisa benar-benar dirasakan Bisa benar-benar diraih Ketika kita sudah Mempersiapkan Sepenuhnya Di waktu Bulan Rojab Dan di waktu Bulan Syabat Maka Tidak heran Ya Kalau Salafus Salih Ya Kalau Orang-orang Salafus Salih dahulu Mereka Kalau sudah Bulan Rojab Dan kemudian Bulan Syabat Mereka sudah Mempersiapkan diri Sebenarnya Agar mereka Mendapatkan Kenikmatan Zawab Daripada Amal ibadah Di bulan Ramadan Tersebut Seperti itu yang mereka lakukan Maka kalau Orang yang Tidak mempersiapkan diri Ya Di bulan Rojab Dan tidak mempersiapkan diri Budan Syabat Maka tak sedikit sekali Dia menganggap Ramadan itu Biasa saja Ya Dia menganggap Ramadan itu Biasa saja Dan dia menganggap Bahwa Ramadan itu Tidak ada Hal yang lebih Daripada Dibandingkan Bulan-bulan lainnya Maka guru kami Ya Sheikh Mar'i Hasan Ar-Rashid Beliau mengatakan Bahwa Seharusnya Dia mengistilahkan Gini Bulan Rojab itu Adalah Bulan Tafalli Kata Apa Bulan Rojab itu Adalah Bulan Tafalli Kemudian Dia mengatakan Bulan Syarban itu Adalah Bulan Tahalli Lalu Kemudian Bulan Ramadhan itu Dia mengatakan Adalah Bulan Tajalli Nah Bulan Tafalli Yaitu Bulan Rojab Adalah Bulan Dimana Kita Mengosongkan Segala hati kita Dimana Kita Mengosongkan Segala Anggota Tubuh kita Dari segala Kemaksiatan Nah itu Bulan Rojab Dihentikan itu Maksiat mata Dihentikan Maksiat telinga Dihentikan Maksiat kaki Dihentikan Segala Maksiat Anggota tubuh Lainnya Lalu Kemudian Di bulan Syarban Yaitu Bulan Tahalli Bulan Tahalli Tadi apa Mengosongkan Segala Anggota Tubuh kita Hati kita Dari segala Kemaksiatan Itu Bulan Tahalli Lalu Kemudian Di bulan Tahalli Yaitu Menghias Tahalli Itu Menghias Hulyah Hulyah Itu apa Hiasan Maka Tahalli Adalah Menghias Maka Di bulan Di bulan Syarban Sesudah Kita Kosongkan Anggota Tubuh Kita Dari segala Kemaksiatan Hati Kita Dari segala Kemaksiatan Di bulan Syarban Di bulan Rajab Maka Di bulan Syarban Itu Kita Tahallikan Kita Hiasi Kita Hiasi Dengan Salawat Maka Bulan Syarban Juga Dinamakan Dengan Bulan Salawat Memperbanyak Salawat Karena Bulannya Nabi Menghiasi Diri kita Dengan Amalan Yang lainnya Maka Sesudah Kita Kosongkan Di bulan Rajab Lalu Kita Hiasi Di bulan Syarban Maka Kita Bersiap Untuk Mendapatkan Tajalli Yaitu Limpahan Daripada Rahmat Dan Anugrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di bulan Ramadhan Seperti itu Maka Para ulama Kita Memang Seperti itu Mempersiapkan Diri mereka Di bulan Rajab Lalu Kemudian Menghiasinya Di bulan Syarban Lalu Kemudian Merasakan Kenikmatan Ibadah Itu Di bulan Ramadhan Beliau Juga Menganalogikan Seperti ini Kita Kalau Misalnya Ada Satu Gelas Lalu Kemudian Gelas Itu Masih Kotor Ya Kemudian Gelas Kotor Ini Diisikan Air Atau Diisikan Jenis Minuman Apapun Anda Bisa Menikmati Minuman Itu Atau Tidak Tidak Nah Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Minuman Yang Gelasnya Itu Kotor Jenis Apapun Minumannya Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Maka Bagaimana Caranya Biar Nikmat Itu Minuman Yang Kita Sediakan Bagaimana Yang Tersedia Bagaimana Caranya Kita Bersihkan Itu Gelas Lalu Kemudian Setelah Dibersihkan Lalu Kemudian Kita Tuangkan Itu Minuman Lalu Kemudian Kita Nikmati Baru Kemudian Kita Mampu Merasakan Nikmat Daripada Minuman Tersebut Nah Begitulah Kata Guru Kita Tersebut Belum Mengatakan Bahwa Kenikmatan Ramadan Itu Begitu Banyak Kenikmatannya Begitu Banyak Jenis Ibadah Yang Itu Luar Biasa Segalanya Dilipat Gandakan Rahmatnya Potensi Rahmatnya Luar Biasa Magfirahnya Luar Biasa Itu Benarnya Juga Begitu Banyak Potensi Ibadahnya Begitu Besarnya Potensi Ibadahnya Itu Tidak Akan Pernah Kita Rasakan Kenikmatan Itu Kalau Kita Tidak Bersihkan Duh Hati Kita Ya Seperti Itu Makanya Tidak Heran Orang Tidak Heran Misalnya Ada Di Luar Sana Menganggap Rahmatan Itu Biasa Saja Rahmatan Tidak Ada Bedanya Dengan Yang Lain Dia Tidak Ada Tidak Ada Rasa Diri Untuk Terdorong Lebih Untuk Meningkatkan Ibadah Pada Bulan Tersebut Kenapa Bisa Demikian Karena Tidak Mempersiapkan Diri Maka Lantaran Itu Seharusnya Disitu Mempersiapkan Diri Diri Baru Kemudian Rasakan Nikmat Daripada Limpahan Rahmat Dan Karunia Di bulan Ramadan Ini Begitu Maka Kalau Berbicara Masalah Fadu'il Masalah Keutamaan Masalah Sunniyah Ya Begitu Banyak Sekali Keutamaannya Ya Keutamaan Masalah Ramadan Saya membaca Kitab Nida Ur-Royan Ya Disini Saya buka Kitab Nida Ur-Royan Ya Nanti Kita masuk Kepada Sunniahnya Sunniah As-Siyam Di Ramadan Yaitu Sunnah-sunnah Dari Pada Bulan Ramadan Atau Sunnah-sunnah Di bulan Ramadan Tetapi Sebelumnya Saya bacakan Ini dulu Baik Saya bacakan Yang pertama Fadu'il Fadu'il Siyam Fadu'il Assaw Al-Fadilatul Ula Itu Kata Ini Saya Baca Dari Kitab Nida Ur-Royan Apa Katanya Kata Al-Tah'ala Al-Tah'ibun Al-Abidun Al-Hamidun Al-Saihun Al-Rati'un Al-Sajidun Al-Amirun Bil-Ma'rufi Wal-Nahun Anil-Munkar Wal-Hafizun Al-Hududhu Allah Wabashir Al-Mu'minin Nah disini Kuala Ibn Nujarir Ibn Nujarir Menafsirkan Atta'ibun Al-Abidun Al-Hamidun Al-Saihun Ya Orang yang Bertaubat Al-Abidun Orang yang Beribadah Al-Hamidun Memuji Al-Saihun Sa'ihun Apa makna Sa'ihun Siahah Apa makna Siahah Apa makna Siahah Atau suwah Jalan-jalan Wisata Nah Disini Ditafsirkan Oleh Ibn Nujarir Amma Qawluhu Ta'ala As-sa'ihun Ada pun Maksud Daripada Firman Allah Ta'ala As-sa'ihun Fa'innahumus Sa'imun Mereka Adalah Orang-orang Yang berpuasa Kata Sa'ihun Disini Maksudnya Adalah Orang Yang Berpuasa Lalu Kemudian Disini Juga Menukil Daripada Pernyataan Sayyidah Aisyah Isteri Beginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Siahatu Hadhil Ummah As-siyam Siahatu Hadhil Ummah Wisatanya Umat ini Kata Sayyidah Aisyah Adalah Berpuasa Wisatanya Umat ini Adalah Berpuasa Maka Maka Disini Ibn Jari Juga Melanjutkan Maksudnya Berikanlah Kabar Gembira Terhadap Orang-orang Mu'min Yang Melakukan Ini Al-Taibun Al-Abidun Al-Hamidun Al-Saihun Al-Rakiun Al-Sajidun Al-Amirun Bil-Ma'rufi Wannahuna Al-Mukab Wal-Hafiduna Li-Hududillah Maka Orang-orang Yang Berpuasa Maka Sudah Masuk Dalam Wabashiril Mu'minin Itu Kata Ibn Jari Maka Bergembirlah Berikanlah Kabar Gembira Terhadap Orang-orang Mu'min Kita Sudah Masuk Di Dalamnya Kita Sudah Masuk Di Dalamnya Masya Allah Kemudian Al-Fadilat Al-Thaniah Keutamaan Yang Kedua Al-Sawmu La Misla Lahu Ya Keutamaan Yang Kedua Adalah Puasa Tidak Ada Bandingannya Tidak Ada Bandingannya Maka Disini Disebutkan Dari Abi Umamah Beliau Mengatakan Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Fa Murni Bi Amalin Adhula Bi Jannah Ya Rasulullah Suruhlah Saya Untuk Melakukan Satu Amal Yang Saya Bisa Masuk Surga Dengan Amal Tersebut Apa Kata Rasulullah Lakukanlah Puasa Maka Sesungguhnya Itu Tidak Ada Bandingannya Makanya Disebutkan Ikhwani Kenapa Disebutkan Tidak Ada Bandingannya Ada Ada Ayat Sesungguhnya Orang-orang Yang Bersabar Itu Diberikan Pahala Mereka Bi Wairi Isab Tanpa Ada Batasnya Diberikan Pahala Tanpa Ada Batasnya Baik Apa Hubungannya Dengan Puasa Nah Disini Termasuk At-tabari Ya Innamayyafasabirun Ajarahum Bighairi Isab Kata Apa Beri Apa Assabirun Disini Adalah Alladhina Yasbiruna Bissaw Yaitu Orang-orang Yang bersabar Dalam Berpuasa Ya Orang-orang Yang bersabar Dalam Berpuasa Maka Dia Diberikan Ganjaran Tanpa Ada Batasnya Ya Pantasan Ternyata Dalam Hadis Kudusi Disebutkan Fa'innas Siyamali Wa'ana Ajazibihi Kata Allah Sesungguhnya Puasa Itu Untukku Wa'ana Ajazibihi Dan Sayalah Yang Akan Membalasnya Loh Sekarang Pertanyaannya Gimana Bukankah Segala Amal Ibadah Itu Allah Yang Membalas Yang Anda Salat Siapa Yang membalas Ibadah Anda Itu Allah Anda Salat Siapa Yang membalas Allah Allah Anda Berzikri Siapa Yang membalas Allah Apapun Amal Ibadah Anda Semuanya Yang membalas Siapa Allah Lalu Kenapa Dalam Hadis Ini Disebutkan Apa Apa Maksudnya Bukankah Segala Amal Ibadah Itu Allah Yang Membalas Allah Maka Ditafsirkan Oleh Para Ulama Disebutkan Bahawa Saya Saya Yang Saya Sendiri Yang Tahu Ukuran Besarnya Pahalanya Saya Yang Tahu Ukuran Besarnya Pahala Orang Yang Berpuasa Nah Seperti Itu Ya Terkala Kan Kedang Kalau Apa Namanya Beberapa Amal Ibadah Itu Beberapa Amal Ibadah Itu Kadang Kita Sudah Tahu Ganjarannya Ya Berapa Kita Sudah Tahu Ganjarannya Misalnya Membaca Al-Quran Satu Huruf Berapa Satu Huruf Berapa Kemudian La Apulu Alif Lam Satu Huruf Tetapi Alif Satu Huruf Lam Satu Huruf Kemudian Satu Huruf Dan Beberapa Apa Namanya Beberapa Amalan Ibadah Itu Kita Sudah Tahu Akan Nilai Ibadah Akan Nilai Ganjarannya Ya Kemudian Misalnya Sadaqah Masalul Lathina Yunfiquna Amwal Fis Sabi Dillah Kamasali Habbatin Ambatan Sabah Salah Bina Fikul Sumbul Tim Miatu Habba Wallahu Yudhaif Liman Yasha Wallahu Wasi'un Alim Berapa Katanya Nah Nah disitu Terkadang Kita sudah Tahu Jenis Ibadah Itu Terkadang Kita sudah Tahu Ganjaran Daripada Amal Ibadah Tetapi Berbeda Dengan Puasa Berbeda Dengan Puasa Kata Allah Saya Yang Benar Benar Tahu Akan Ukuran Besarnya Pahalanya Ya Berarti itu Ikhwan Allah Ya Rada Alaikum Jami'an Masih ada Waktu Masih banyak Ini katanya Sudah habis Waktu Barakallahu Barakallahu Allah Zikol Khamil Jami'an Baik Kemudian Kita Lanjutkan Al-Fadilatul Khawm Fadilatul Al-Fadilatul Salisa Yaitu Fadilah yang ketiga Katanya Bahwa Apa Katanya Puasa itu Kifarat Bagi Kesalahan Apa itu Kifarat Tebusan Ya Jadi Puasa itu Mampu Menebus Kesalahan Dan dosa-dosa kita Ya Maka di dalam hadis Disebutkan Masya Allah Perhatikan Ikhwan Fitnatul Rajuli Fitnahnya Seorang Terhadap Keluarganya Terhadap Hartanya Terhadap Dirinya Terhadap Anaknya Terhadap Tetangganya Maka Bisa Ditebus Oleh Puasa Anda Punyakan Kesalahan Sama Keluarga Anda Orang tua Misalnya Ya Anak Kalau punya Anak Istri Bagi yang Sudah punya Istri Ya Allahumma Razukna Amin Makanya Doanya Nanti Perhatikan Ikhwan Maka Ini Nanti Nanti Ani Mengajak Ikhwan Doanya Nanti Nanti Difadilah Selanjutnya Doanya Orang Yang Berpuasa Itu Makbul Tidak Akan Ditolak Nanti Maka Doanya Nanti Bareng Bareng Nanti Sebelum Berbuka Lima Menit Sebelum Berbuka Doakan Bersama Allah Datangkan Itu Jodoh Terbaik Untuk Ustaz Zodi Baik Pernah Telinga Telinga Mendengarkan Gibah Orang Lain Pernah Pernah Telinga Mata Ini Melihat Kepada Kemaksiatan Pernah Maka Kita Kalau Sudah Melakukan Hitnah Terhadap Diri Kita Terhadap Keluarga Kita Terhadap Teman Kita Terhadap Anak Kita Terhadap Tetangga Kita Nah Antum Semua Yang Bertetanggaan Kamar Disini Ada Yang Sudah Mau Tidur Misalnya Diganggu Oleh Teman Yang Lain Ada Yang Tidur Kemudian Yang Sebelahnya Masih Bernyanyi Atau Ada Yang Sudah Tidur Kemudian Lampu Masih Menyala Itu Masih Banyak Itu Maka Yang Terjadi Apa Disini Maka Puasa Itu Akan Menebus Antiimanan Waktisaban Harus Benar-benar Iman Dan Ihtisab Maka Fadilah Yang Ketiga Ini Adalah Assawbu Kefaratun Lillah Kati'ah Saya akan Sebutkan Lima Saja Kemudian Yang Keempat Yang Keempat Itu Adalah Yang Keempat Dua'u Assawimi La Yurat Yaitu Doanya Orang Yang Berpuasa Tidak Akan Ditolak Doanya Orang Yang Berpuasa Tidak Akan Ditolak Makanya Salah Satu Da'awatun Mustajabat Ada Tiga Doa Yang Diijabah Alah Allah Ta'ala Dan Tidak Ada Pendidinya Dan Tidak Ada Batasnya Diijabah Allah Ta'ala Ya Da'watu Al Mazlum Yaitu Doanya Orang Yang Dizolimi Kemudian Wa Da'awatu Assawim Kemudian Doanya Orang Yang Berpuasa Kemudian Wa Da'awatu Al Musafir Kemudian Doanya Orang Yang Bermusafir Nah Makanya Ikhwani Potensi Daripada Ibadah Puasa Ini Sangat Besar Sekali Tinggal Kita Saja Mampu Nggak Memanfaatkan Kesempatan Bulan Ramadan Ini Kemudian Yang Ke Berapa Lima Sudah Baik Barakallah Fikm Lima Saja Cukup Itu Fadolah Ilusyam Cukup Lima Saja Baik Kemudian Kita Masuk Kepada Sunniyat Osyam Ya Oh Gitu Baik Barakallah Baik Tashrif Allah Ta'ala Wal Malaikati Lahu Bissolati Alayhi Yang Kelima Bahwa Allah Memuliakan Dan Allah Dan Para Malaikatnya Memuliakan Seorang Yang Berpuasa Itu Dengan Salawat Ya Jadi Allah Bersalawat Terhadap Orang Yang Berpuasa Malaikat Juga Bersalawat Terhadap Orang Yang Berpuasa Apa Salawatnya Allah Rahmat Apa Salawatnya Malaikat Istighfar Nah Salawatnya Allah Adalah Rahmat Dan Salawatnya Malaikat Adalah Istighfar Makanya Di dalam Hadis Disebutkan Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna Alal Mutasahhirin Ya Bukan Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna Alal Mabi Bukan Itu Tapi Innallaha Wa malaikatahu Yusalluna Alal Mutasahhirin Apa Itu Mutasahhirin Orang Yang sahur Sesungguhnya Allah Dan Para Malaikatnya Bersalawat Terhadap Orang Yang Sahur Ya Makanya Sahur Itu Berkas Ibu Berkas Baik Maka Ditafsirkan oleh Disini Kalau gak salah Ibu Menjerir Juga Nah Beliau Menafsirkan Apa Jika 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 Allah Dan Malaikatnya Bersalawat Terhadap Orang Yang Sahur Sedangkan Sahur Ini Menjadi Wasilah Untuk Dilaksanakannya Puasa Maka Bagaimana Dengan Orang Yang Melakukan Puasa Untuk Melakukan Sahurnya Saja Allah Sudah Memberikan Salawatnya Malaikat Sudah Memberikan Salawatnya Nah Lalu Bagaimana Dengan Orang Yang Berpuasa Tentu Lebih Utama Tentu Adalah Lebih Utama Ini Namanya Membadil Awla Ada Namanya Kalau Dalam Dalam Usul Fikir Nanti Akan Dipelajari Usul Fikir Di Kelas P1 Atau P2 Ya Seperti Maka Ikhwah Dalam Apa Namanya Ini Sudah Masuk Ke Sunniah Nya Juga Bersawri Itu Bagian Daripada Sunnah Bersawri Itu Bagian Daripada Sunnah Maka Nabi Menekankan Walau Dishiki Tamurah Meskipun Sepotong Setengah Sepotong Daripada Tamurah Sampai Begitu Anjuran Nabi Makanya Dalam Hadis Juga Disebutkan Min Akhlaq Nubuah Ya Min Akhlaq Nubuah Diantara Akhlaq Nia Para Nabi Apa Katanya As Sahur Yaitu Sahur Kemudian Apa Namanya Ta'jilu Al Iftar Wa Ta'khiru As Sahur Ya Berapa Berapa Tiga Diantara Akhlaq Nia Para Ambiya Dan Para Nabi Itu Apa Sahur Kemudian Mengakhirkan Sahur Kemudian Mempercepat Ber Iftar Berbuka Tetapi Mempercepat Disini pun Harus Apa Namanya Tepat Pada Waktunya Ya Ini Sunnah Nabi Ini Belum Masuk Waktu Belum Terbenam Matahari Ya Dia Sudah Buka Dulu Ramah Jangan Lakukan Itu Ya Tidak Boleh Sunnah Daripada Puasa Itu Banyak Sekali Ya Maka Dalam Kitab Ini Banyak Sekali Kalau Sepertinya Kalau Kita Bacakan Itu Sangat Panjang Ya Sangat Panjang Dan Saya Sebutkan Intinya Saja Pertama Adalah Yaitu Mengakhirkan Sahur Kemudian Apa Mempercepat Berbuka Yaitu Berbuka Dengan Tamar Atau Rotab Apa Bedanya Dengan Rotab Dengan Tamar Rotab Itu Apa Kurma Kurma Basah Kemudian Berdoa Membaca Al-Quran Ya Sunnah-sunnah Ramadan itu Membaca Al-Quran Karena Bulan Ramadan itu Adalah Bulan Dimana Diturunkannya Al-Quran Ya Maka Kita Harus Mempaatkan Momen Ini Kita Harus Mempaatkan Maka Dalam Satu Hadis Disebutkan Ya Dalam Satu Hadis Disebutkan Innal Quran Wasiyama Yushafi'an Sesungguhnya Al-Quran Dan Puasa Itu Bisa Memberikan Syafaat Ya Nanti Puasa Itu Akan Ngomong Yawm Al-Qiyamah Ya Allah Saya sudah Mencegah Sirama Makan Saya sudah Mencegah Menghalangi Takiyutin Untuk makan Selama Satu bulan Maka Untuk itu Berikan Saya Kesempatan Untuk Memberikan Syafaat Terhadap Orang ini Ya Maka 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 Memberikan Kesempatan Kepada Puasa Tersebut Memberikan Syafaat Kepada Orang Yang Berkuasa Maka Jangan Heran Nanti Puasa Yang Anda Lakukan Itu Akan Memberikan Syafaat Kepada Anda Tapi Harus Imanan Wah Tisaban Tidak Hanya Sekedar Puasa Hanya Sekedar Menahan Lapar Saja Tetapi Harus Imanan Wah Tisaban Jaga Mata Dari Maksiat Jaga Telinga Dari Maksiat Harus Iman Dan Ihtisaban Makanya Selalu Disebutkan Selalu Ada Dibering Imanan Wah Tisaban Selalu Dibering Dengan Imanan Wah Tisaban Nah Kembali Ketadi Bahwa Puasa Itu Mampu Memberikan Syafaat Kepada Kita Nantinya Di Yawman Al-Quran Yang Anda Bacakan Itu Juga Mampu Memberikan Syafaat Kepada Kita Di Yawman Kiamat Sudah Berapa Khotam Ramah Belum Khotam Imam Shafi'i Berapa Kali Khotam Al-Quran Salam Ramadhan 60 Kali 60 Kali Khotam Al-Quran Selama Ramadhan Di luar Salat Atau Di luar Salat Di luar Salat Kota Kota Ada Kota Ada Seperti Itu Beliau Di 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 Bahwa Ketika Memasuk 10 Akhir Ramadhan Itu Beliau Menghotam Beri Menghotam Per Daripada Al-Quran Al-Quran Itu Memberikan Syafa'an Nantinya Kepada Kita Di Amal Qiyam Ya Inna Syiyama Wal-Quran Yushafi'an Sesungguhnya Kuasa Dan Al-Quran Itu Akan Memberikan Syafa'an Faya Kulus Syiam Syiam Itu Kuasa Itu Akan Berkata Saya Sudah Mencegah Orang Ini Makan Maka Berikan Aku Kesempatan Untuk Memberikan Syafa'an Kepadanya Kemudian Al-Quran Ini Juga Akan Berkata Dia Sudah Capek Ini Membaca Saya Lisan Sudah Capek Ya Bibirnya Sudah Kering Maka Berikan Saya Kesempatan Untuk Memberikan Syafa'an Kepadanya Maka Keduanya Al-Quran Dan Kuasa Itu Memberikan Syafa'an Terhadap Pelakunya Maka Begitu Besar Ikhwan Ya Begitu Besar Ikhwan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Ikhwan Saya Tambahkan Ini Sudah 30 Minit Kalau Saya Dapat Cep Tadi 30 Minit Kemudian Sisanya Diperselahkan Untuk Tanya Jawab Allah Yassikum Allah Khaid Baik Terima kasih Tapi ini belum selesai Masih jam segini Jangan buka dulu Nah jadi Untuk Masuk Sesi Selanjutnya Yaitu Kita Lanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Silahkan Yang ingin Bertanya Silahkan Untuk Mengikuti Prosedur Panitia Gimana Panitia Angkat tangan Angkat tangan Terus Berdiri Mengenalkan Mengenalkan Dirinya Terus Bertanya Oke Ada yang Mau bertanya Satu Yuk Siapa Ayo Silahkan Masa harus dikasih Hadiah dulu Baru bertanyaan Nah Silahkan Ayas Nanti Minta Fotonya Untuk Dikotokan Dulu Sampai Motos Saya Dari sini Minta Fotonya Dokumentasi Dari situ Fotonya Ayas Malik Allah Yaftah Alik Wa Rajulun Indahu Himmah Indahu Himmah Masya Allah Masya Allah Ya Fadal Fadal Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Apakah Ini mencakup Dosa besar Dan dosa kecil Itu ya Dua itu sebenarnya Apakah mencakup Dosa besar Ata dosa Kecil Ingat Ikhwani Bahwa Maksudiyat itu Ada yang bergantung Dengan hakullah Dan ada yang bergantung Dengan hakul Adani Ya Kalau hakullah Maka Hal-hal Seperti ini Akan dihapuskan Akan dihapuskan Ya Puasa ini Akan mampu Menhapuskan Hal-hal Seperti itu Nah kemudian Kalau hakul Adani Kapan bisa Itu bisa Ditebuskan Kapan Ya Ketika Anda Sudah istismah Ya Ketika Anda Sudah minta Maaf Ya Anda Anda misalnya Atau ada orang Misalnya Mengambil uang orang lain Hak orang lain Bagaimana itu Bisa halal Harus di Kembalikan Lalu minta maaf Minta maaf Tidak cukup dengan Apa namanya Dengan puasa ini saja Lalu kemudian itu Tertemus Tidak cukup dengan Seperti itu Maka kalau yang sifatnya Dengan hakul adami Ya Dengan hak-hak manusia Harus kita Istihlal dulu Istihismah dulu Ya Seperti itu Baik Ya pertanyaan yang baik Baik Ada lagi ya Baik Ya kemudian siapa lagi Silahkan untuk bertanya Mungkin dari apa Silahkan Oh silahkan Kak Bimo Silahkan Bimo Bimo Gumilang Bimo Gumilang Silahkan Yuk berdiri Memperkenalkan diri dulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jumlah Jumlah Tentang Penimbaratan Orang yang Terjumpa Bagaimana Bagaimana Jika manusia Berjumpa Dengan Hampir Berjumpa Dengan rumah Kemudian Dia merasa Dirinya Bersetih Karena Sakut Dirinya Tidak siap Untuk Berjumpa Dengan rumah Apakah Pengibaratan Jadi saya juga Gini ya nanti silahkan dikoreksi pertanyaannya Apa namanya Kalau misalnya gini Kalau misalnya kita mau Masuk ke bulan Ramadan Tapi hati kita belum bersih Tapi kita belum siap Sehingga apa yang harus kita lakukan Apakah kita terus Nggak mau bekerja gitu aja Atau seterlambat-lambat ini Kita harus melakukan sesuatu Yang emergensi banget Ya penganalogian tadi Itu hanya Sebagai syaratul kamal Hanya sebagai syarat Kesempurnaan agar kita Bisa mendapatkan Zawq daripada Ramadan tersebut Zawq daripada Ramadan tersebut Bukan berarti kalau kita Tidak melakukan hal itu di bulan Rajab Lalu kita tidak melakukan tahalli Di bulan Syaban Lalu kemudian kita langsung berputus asa aja Tidak akan dapatkan Tidak seperti itu Maka seharusnya pola pikir kita Kalau sudah tidak ada persiapan Di bulan Rajab Lalu kemudian tidak ada persiapan Di bulan Syaban Maka harus lebih gigih Dan lebih gigih lagi Untuk mendapatkan Anugerah Apa namanya? Ramadan itu Di saat di bulan Ramadan Ya Begitu cara pikirnya Jangan ketika sudah tidak dapat Di bulan Rajabnya Kemudian Lumput di bulan Syabannya Lalu kemudian Kendor di bulan Ramadannya Itu berarti Iblis sudah tertawa Sama kita Menang berapa dia? Menang tiga kali Rajab Anda tidak dapat Syabannya Anda tidak dapat Ramadan yang paling luar biasa lagi Anda tidak dapat Itu adalah was-was daripada Iblis Ya Begitu Bimo ada lagi Yang ingin disampaikan Allahyazikul khair Bimo Masya Allah Masya Allah Kemudian Ikhwan Silahkan Haris Silahkan diberkenalkan Muhammad Haris Abdul Rahman Ya Haris Atau Haris Kurang tahu Ya Iya Iya Jadi sunnah itu adalah Segala perbuatan Perkataan Dan tingkah laku Dan ikhrar Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnah itu apa? Perkataan Perbuatan Ya Atau tingkah laku Atau ikhrar Apa itu ikhrar? Pengakuan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka itu dinamakan dengan Sunnah Maka kalau Anda sudah Belajar Syama'il Kemudian melihat Memahami daripada Metode cara jalan Rasulullah Anda ikuti itu Berarti dinamakan Sunnah Ya Dini makan sunnah Seperti itu Itu adalah Tetap buk Daripada Mengikuti jejak-jejak Daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sangat baik Maka dalam laporan Jika antum benar Mencintai Allah Maka ikutilah saya Ya Maka kenapa Para sohabat Kenapa para sohabat Itu begitu Tekun sekali Meneliti segala hal Yang berkaitan dengan Rasulullah Cara jalannya Ya Rambutnya diteliti Ya Kemudian Model-model Cara minumnya Rasulullah Cara duduknya Rasulullah Nanti akan kita Pelajari di Syama'il Kenapa para ulama itu Kenapa para sohabat itu Beri begitu Tekun sekali Meneliti dan Melihat itu Mempelajari itu Kenapa Tidak ada lain Karena bentuk Kecintaan mereka Terhadap Rasul Dan tidak ada lain Karena memang Disitu adalah Mengikuti Rasul Adalah Sebuah daripada Ibadah Ya Barakallahu Fik Allah Azizuqal Khairi Dapat pahala Pasti Siapa yang Siapa yang mengatakan Mengikuti Rasulullah Tidak dapat pahala Tidak ada itu Ya Al-Quran sudah mengatakan Kita harus mengikuti Rasulullah Ya Mengikuti Rasulullah Berarti kalau sudah Mengikuti Rasulullah Berarti mengikuti Allah juga Ya Berpahanlah Pasti Ya Tanamkan itu Mahabbahnya Tanamkan itu Cintanya kepada Rasulullah Allah Azizuqal Khairi Terima kasih Haris Sutanto Haris Sutanto Ya baik Haris Sutanto Terima kasih Untuk termin selanjutnya Kita berikan kepada Akhwat Mungkin Akhwat Ada yang mau bertanya Sekarang Akhwat Akhwat Silahkan untuk Kedepan lah Maksudnya nyetor Nyetor nama Ada Silahkan Panitianya ada Nggak disitu ya Ada Ya silahkan Itu Ya yang itu Ada kabarnya ya Ada nggak Ada atau Nggak Nggak ada ya Kalau Akhwat Dari Kumari itu Memang nggak ada Yang bertanya Dari pelajaran Syama'il pun Nggak ada yang bertanya Karena Paling terburu-buru Selesai Paling buru-buru Silahkan Baik Ikhwan Iwari Baik Anak mau ngomong ini Sabtu Sudah pernah mungkin Saya sampaikan Dalam sahih Bukhari Disebutkan Ya Dalam sahih Bukhari Malaikat Rahmat itu Malaikat Rahmat itu Mereka mencari Apa yang mereka cari Majlis-majlis ilmu Ya Malaikat Rahmat Mencari majlis ilmu Oh di Atakwa Ada majlis ilmu sore Di bulan Ramadan Oh disini ada Majlis ilmu Disini ada Majlis ilmu Lalu mereka melaporkan Kepada Allah Ta'ala Ya Mereka melaporkan Kepada Allah Ta'ala Ya Allah Ya Saya menemukan Majlis ilmu disini Saya menemukan Majlis ilmu disini Saya menyebubkan Majlis ilmu disini Mereka melaporkan Itu kepada Allah Apa jawaban Allah Ya Malaikati Cyaifara Malaikatku Ishhadu Anni Qatbafartulahum Saksikanlah Bahwa saya telah Mengampuni mereka Kata Allah Ya Ya Makanya Allah Apa namanya Ketika Ada majlis-majlis ilmu Seperti ini Allah memberikan Kesaksian kepada Malaikat Bahwa Allah Telah mengampuni kita Lalu kemudian Malaikat Rahmat itu Mengatakan apa Dia mengatakan Ya Allah Tapi saya melihat Ya Tapi saya melihat Ada orang yang Sekedar duduk saja Disitu Nongkrong doang Ya Dia melihat Ada orang ramai Kemudian duduk disitu Jualan apa Donat Dia duduk Jualan doang Donat Atau duduk Megang-megang pulpen doang Tidak bawa buku Apa itu maksudnya Bawa pulpen Tapi gak bawa buku Apa itu maksudnya Atau ada yang duduk-duduk Kemudian hanya bersandar Duduk malis Begitu saja Mendengarkan Apa namanya Suara Bagikan beduk Atau Nunggu-nunggu beduk Atau seru naik Begitu Ya Atau nunggu orderan Lagi mesan Misalnya Intinya dia tidak Ikut duduk bermajlis Untuk mendengarkan Ilmu-majlis ilmu Tetapi hanya Sekedar duduk saja Ya Alhamdulillah Apa kata Allah Sesudah diadukan oleh Malaikat Ada orang-orang Seperti itu Misalnya Rama Misalnya Atau siapa gitu Ya Ada orang-orang Seperti itu Apa kata Allah Hum Qawmun La yashqaw jalisuhum Mereka adalah Qawmun Yang tidak sengsara Yang hanya Sekedar duduk Di hadapan mereka Ya Sekedar duduk saja Meskipun Tidak berniat Untuk Mendapatkan Faedah Daripada Majlis ilmu Kita sudah Mendapatkan Rahmat Allah Qawmun La yashqaw jalisuhum Satu qawmun Yang tidak akan Sengsara Dan saya pun Akan mengampuni Mereka Makanya Tidak apa-apa Akhwat Kalau hanya sekedar Duru bersandar Tidak jadi masalah Antum sudah menjadi Bagian La yashqaw jalisuhum Yang ikhwan juga Tidak jadi masalah Ya Yang soalin Itu apa maksudnya Bawa buku Bawa perempuan Tapi tidak bawa buku Ammar Apa maksudnya itu Allah Salah satu Ada tiga yang Menjadikan pandangan itu Terobati Enak Apa katanya Al-khutrah Apa itu Hijauan Bunung yang hijau Kemudian Taman yang hijau Kemudian yang kedua Apa Yang kedua Air yang Mengalir Kemudian yang ketiga Adalah Yaitu wajah yang Tampan Ya Yaitu wajah yang Tampan Maka ketika Fatah tadi berdiri Semuanya Ada Suara Riuhannya Karena ketampanan Daripada Fatah Masya Allah Berapa tadi Ada Berapa katanya Salah satu Yujilinal Basar Berapa Tiga Al-khutrah Apa Hijauan Wal-ma'ul-jari Apa Wajahul Hasan Wajah Ya 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 Silahkan Apakah Dosa syirik itu Bisa diampuni Dengan puasa Apakah Dosa syirik itu Bisa diampuni Dengan Puasa Dosa syirik itu Tidak akan Diampuni Inna Allah La Yagfiru Allah Tidak akan Mengampuni Dosa orang Yang Syirik Akan tetap Mengampuni Dosa yang Selain Daripada Syirik Nah syirik itu Dengan jenis Apapun Tidak akan Diampuni Kecuali Kalau dia Kembali Kepada Islam Dia mengucapkan Dua kalimat Sahadat lagi Lalu kemudian Masuk kepada Islam Maka Kalau seperti itu Maka Diampuni Dosanya Ya Kalau hanya Sekedar Dia syirik Dia sudah Syirik nih Sudah Tidak mengaku Allah Sebagai Tuhannya Atau Menduakan Allah Ya Atau Mungkin Meyakini Ada Nabi yang Terakhir Selain Nabi Muhammad Misalnya Itu Dia sudah Apa Sudah Murtad Dia sudah Murtad Maka Kalau Seperti itu Modelnya Dengan Ibadah Apapun Tidak Akan Bisa Diampuni Kecuali Kalau dia Bersyahadat Bersyahadat Kemudian setelah Bersyahadat Baru kemudian Masuk kepada Islam lagi Ada lagi Mungkin Jam berapa Terakhir 45 ya Ya karena Waktu sudah Menjelang Maghrib Jadi Kita Cukupkan sekian Jadi saya Tadi Sedikit Menyimpulkan Yang pertama Apa tadi Jangan-jangan Lupa lagi Nggak dicatat Catat Yang pertama Tadi Membersihkan Hati Jadi silahkan Teman-teman Mumpung puasa Silahkan Hatinya Ditahkoli Ditahkoli Sekaligus Di bulan Ramadan Karena kan Kemarin Kalau misalnya Kita belum bersiapan Di bulan-bulan Kemarin Jadi Untuk Yang teman-teman Yang masih Punya Hasad-hasad Yang masih Bersaing-bersaingan Kotor Ya damailah Ya Bang Fais Pokoknya gitu Yang kedua Silahkan Apa Nama tadi Min Fadoilil Siam Jadi silahkan Jangan lupa tadi ya pesannya Untuk Mendoakan Ustaz Zuhdi Jangan lupa ini Masa lupa kan Nanti juga Misalnya Itu yang paling penting Itu yang paling penting Nanti juga Ustaz-ustaz disini Yang belum nikah Semoga kita doakan Semoga segera menikah Ini jangan amin-amin doang Nanti dibuktikan Direalisasikan Oke Untuk yang selanjutnya Itu adalah Tadi apa namanya Sunnah-sunnah puasa Sudah disebutkan oleh Gurunda kita Ustaz Zuhdi Ini silahkan Diamalkan Gitu ya Baik Teman-teman Sekalian Dan jamaah Yang berada di Zoom Maupun di Youtube Maupun di Facebook Karena waktu sudah Menunjukkan Jam 17 Sekian Kurang Jam 18 Kurang ya Jadi kita tutupkan Kismis kita Kesempatan hari ini Yang semoga Insya Allah Kita akan lanjutkan Pada hari besok Dengan membaca Alhamdulillah Dan Khafalatul Majlis Bersama-sama Alhamdulillah Ya Rabbin Alamin Subhanallah Mwabiham Dika isyadalah Inayna Atas Baik Baik Saya Muhammad Lutfan Hibatullah Pamit undur diri Mungkin cukup sihan Kurang lebih Amin maaf Wa billahi taufiq Wal hidayah Waridha'i Wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waridha'i Wabarakatuh'i Wabarakatuh'i Wabarakatuh'i